hai 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 welcome terus video dan video kali ini kita akan membahas tentang diri namun sebelum itu terkenalkan nama saya bahwa revansi aku makau dengan 206102246 sebelum melaksanakannya kita harus mengetahui apa diet itu sendiri Oke teman-teman pengertian diet itu sendiri merupakan bagaimana cara kita mengatur atau mengukur porsi makanan ataupun minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita dia yang dapat kita lakukan ada berbagai macam cara dan setiap orang memiliki cara masing-masing untuk melakukan diet contohnya salah satunya defisit kalori sebelum lanjut kita perlu mengetahui apa itu defisit kalori defisit kalori sendiri itu merupakan pengurangan jumlah kalori dari kalori sebelumnya atau jumlah porsi makan yang akan kita kurangi dari jumlah porsi awalnya atau jumlah porsi biasanya namun sebelum kita lanjut kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah kalori yang akan kita butuhkan saat kita melaksanakan diet dan kalori normalnya saat kita tidak melaksanakan diet berikut adalah beberapa website atau aplikasi yang dapat membantu kita untuk menghitung jumlah kebutuhan kalori kita dan kita masuk pada hari yang pertama di hari yang pertama ini kita akan melakukan penimbangan berat badan terlebih dahulu guna mengetahui berat badan awal kita dapat dilihat berat badan awal saya yaitu 65 kg di sarapan hari pertama ini ada bubur bubur kacang hijau dan teh hangat berikut ini merupakan kandungan gisi dari bubur kacang hijau itu sendiri dalam kandungannya kacang hijau memiliki protein yang tinggi sebesar 22% dan sumber mineral berupa kalsium dan fosfor sedangkan kandungan yang ada dalam teh sendiri yaitu energi protein karbohidrat lemak kalsium fosfor dan sat besi selanjutnya adalah makan siang yang dilengkapi dengan satu gelas americano ayam goreng telur rubus dan sayuran hijau berikut merupakan kandungan gisinya dilanjuti pada makan malam segelas yogurt strawberry dengan gisi serat kalsium vitamin dan flot masuk pada hari yang kedua dia awal dengan sarapan yaitu 1 butir telur rebus dan kopi berikut adalah kandungan gisi yang terkandung di dalamnya dilanjuti pada makan siang pada makan siang kali ini adalah satu mangkuk bakso dan satu gelas americano rata-rata kandungan bakso bakso memiliki kadar lemak kadar air dan kadar protein sedangkan kopi sendiri termasuk minuman yang memiliki kafein yang cukup tinggi dilanjutkan pada makan malam pada makan malam kali ini adalah satu gelas teh dan roti selai berikut adalah penjelasan gisinya roti adalah makanan yang memiliki karbohidrat tinggi yang dapat memberi energi dan kante merupakan minuman yang berkafein omega 3, omega 6, serta asam amino data ini merupakan kelengkapan dari kandungan gisinya selanjutnya adalah hari yang ketiga pada sarapan kali ini ada bubur kacang hijau beserta air putih selain memiliki protein tinggi bubur kacang hijau juga memiliki vitamin B kompleks yang berkasih melancarkan metabolisme dilanjutkan pada makan siang menu kali ini ada satu gelas air putih dan roti selai dapat diketahui roti merupakan sumber karbohidrat yang dapat diubah menjadi energi kandungan rendah lemak sedangkan air putih merupakan minuman yang memiliki kacang hijau serta magnesium selanjutnya adalah makan malam pada makan malam kali ini ada kue tiaw dan satu gelas air putih kue tiaw kali ini kue tiaw yang dibuat dengan minyak yang memiliki kalori yang rendah yang kandungannya terdapat karbohidrat, kalsium, protein, sat besi, dan vitamin C sedangkan air putih merupakan minuman yang mengandung non kalori berikut adalah hari keempat pada hari keempat di awal dengan sarapan yaitu buah stroberi, apel, dan teh hangat stroberi sendiri memiliki kandungan nutrisi berupa vitamin C, elagi, gasit, vitamin A, dan vitamin E serta sat antioksidan sedangkan apel memiliki fosfor besi kalium karbohidrat lemak protein vitamin A, B kompleks, dan vitamin C selanjutnya adalah makan siang pada makan siang kali ini adalah satu porsi opor ayam dan satu gelas air putih di dalam opor ayam memiliki beberapa kandungan gisi dan nutrisi seperti kalsium, sat besi, fosfor, dan vitamin beserta selenium ini merupakan kelengkapan gisinya selanjutnya adalah makan malam pada makan malam ini ada satu lembah roti dan satu gelas susu coklat roti sendiri merupakan sumber karbohidrat sedangkan susu coklat adalah minuman yang mengandung kalsium ikut adalah nutrisinya dilanjutkan pada hari kelima yang di awal dengan sarapan satu gelas jus stroberi dapat diketahui bahwa stroberi memiliki beberapa kandungan nutrisi seperti vitamin C, elagi, asid, vitamin A, dan vitamin E beserta sat antioksidan stroberi sendiri dapat melawan kerusakan akibat radikal bebas serta menjaga pembentukan sel kanker dalam tubuh berikut adalah kelengkapan sat gisinya dilanjutkan lagi pada makan siang yaitu ada nasi ayam sayur bayam serta air putih nasi ayam sayur bayam ini memiliki kandungan gisi sebagai berikut pada menu makan malam ada secangkir ice cream ice cream vanilla bisa dimakan dan dijadikan sebagai dessert dalam kandungan gisinya air krim sendiri memiliki protein lemak dan karbohidrat serta antioksidan alami selanjutnya adalah hari keenam diawali dengan sarapan satu gelas teh dan roti selai buat diketahui sebelumnya teh sendiri memiliki kandungan protein karbohidrat lemak kalsium dan sat besi bungkan roti memiliki karbohidrat yang dapat berubah menjadi energi selanjutnya ada makan siang makan siang kali ini ada omlet serta air putih dalam omlet sendiri mengandung protein karbohidrat vitamin dan mineral serta lemak berikut ini adalah rincian dan kelengkapan gisinya hari ini merupakan hari terakhir diawali dengan sarapan satu buah pisang dan satu gelas susu coklat di dalam buah pisang sendiri mengandung mineral kalium dan serat pektin ketamaktesium vitamin B dan vitamin C ini merupakan kelengkapan gisi dan manfaatnya selanjutnya adalah makan siang makan siang kali ini adalah nasi bakmoy ayam dan satu gelas air putih bakmoy sendiri memiliki kandungan gisi bakmoy sendiri mengandung air energi protein lemak lemak jenuh kolesterol kalsium besi serta magnesium fosfor dan kalium berikut ini merupakan informasi gisinya selanjutnya adalah makan malam terakhir yaitu susu coklat dan satu buah pisang dapat diketahui susu coklat merupakan minuman yang memiliki miligram kalsium serta sat besi sedangkan pisang sendiri memiliki kandungan gisi berupa mineral kalium dan serat pektin berikut rincian gisi lengkapnya setelah melakukan diet kita dapat mengetahui perbedaannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati